selamat menikmati Ghostcaster, halo apa kabar kalian semua guys oke kali ini gue lagi ada di Jordan Toys Tanggerang nih guys ya jadi gue mau main-main disini ya, mau balap liar ya guys ya, sambil liat-liat aja nih menyetting-nyetting mobil guys ya, dan kali ini juga di video kali ini gue juga mau berbagi settingan lah, sekali-sekali ya Ghostcaster berbagi settingan ya jadi gue pengen coba ngasih-ngasih settingan kalau yang gue pake yang biasa gue ikut lomba ya karena gue sekarang kan ikut-ikut lomba terus dah ya jadi gue sekarang mau ngebahas juga ya jadi kira gue tadi track jetnya masih biasa-biasa aja ya, masih track-track yang kemarin dan ternyata udah dipake buat track di lomba buat race hari Sabtu, ya dan sekaligus gue mau coba-coba setting juga lah guys, disini guys ya jangan lupa, hari Sabtu ini ada fundraise single propeller fundraise propeller seri 3, kita liatinya tracknya untuk hari Sabtu wow, jadi tanpa disangka-sangka ternyata layout yang buat dipake di race hari Sabtu sudah dibangun nih guys ya ini track-tracknya jadi kayak gini om doko track-tracknya jadi kayak gini udah lama JT nggak bikin track naik-naik udah lama ya, naik-naik nggak bikin track naik di puncak gunung nih jodh atas, benar-benar berapa lama Cil bikin track kayak gini Cil? sengah jaman lah sengah jam lo bikin track kayak gini? wih, udah handal juga ya? hahaha iya udah sering ya dan banyak yang dibantuin juga Mark oh banyak yang dibantuin juga ya oke mantap terus gue juga sekarang mau coba mobil gue ini single shaft Super 2 gue oke, jadi sekarang gue pake dinamo sprint dust ya lalu gearnya 4,2 banding 1 jadi seperti ini guys, settingan rollernya biasa aja ya oke, belakang catch-track ya dan bawahnya gue pakai breakless ya karena ada bank tinggi banget jadi gue takut ngananjak jadi kita breakless dulu guys ya oke guys gue sekarang mau pakai baterai yang udah down-down tuannya ya udah down gue ini gue pakai powerx ya charger gue yang biasa gue pakai buat lomba kayak gini guys ya powerx ya udah down jadi sekarang gue mau coba aja ya pakai yang baterai down dulu ya oke sekarang gue mau coba ayo main yuk ayo main yuk yuk ada lawan nih guys yuk dua tiga oke Ultraman masih kedepan guys wuhh wuhh Ultraman wuhh lancar bos wuhh ayo Ultraman ayo wuhh pasif terlalu kencang guys buat guys oke dia finis guys masih bisa ternyata mantap ini pakai size 7 bos super 2 super 2 keren oke guys jadi tadi udah lumayan enak udah bisa 2 lap juga kencang juga ya masih bisa dioptimalin lagi sih ya gua mungkin gua masang rem tapi emang gua takut-takut sih ya tadi yang pakai rem dia lambat di bank 1 2 2 3 oke Ultraman masih depan guys oke Ultraman guys agak lambat di bel berlin masih pertama guys wih air wih oke waduh agak lambat boy masih agak lambat di belnya ini langsung jadi BTO nih oke walaupun juga lep hei oke guys sekarang gua mau coba pakai rem nih rem warna biru ya kita coba aja guys pakai break biru mesin giri masih sama jadi kita coba aja ya oke guys jadi di video kali ini juga gua coba buat membangun si berlin kembali ya guys ya kita lihat berlin si air STO sasis jadi jadian sekarang udah jadi STO betulan guys tuh jadi settingan air seperti ini dan part partnya boleh nutur ya dari dari partnya bos alvin partnya sule gua kumpulin jadi satu-satu akhirnya jadi nasi berlin nih dari part sisa-sisa waduh kita lihat ini bodinya sekarang jadi kayak gini guys ya avante dibalik tuh keren ya oke jadi berlin juga akan berjuang bersama Ultraman nantinya nih nanti kita test aja yuk let's go oke gua sekarang mau coba si berlin sama si Ultraman yuk air STO sasis dengan super tool let's go wooo 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 gila berlin wooo 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 berlin superman ultraman e-13 air Stasis wooo e-EEE wooo Wooo gila air Stasis akset wii相at wuhu wooo gelep wooo yuk seri al деся ini ayo jatuh Amen Oke tinggal berdua guys uh mobilnya lelang Tamiya kenceng juga nih beng emang rada-rada ngeri-ngeri sedap nih guys ini naik-naiknya ya uh gila selamat buat lelang Tamiya lihat mobil lo lupa kesehatan siapa nih besok air bang FMR Oke di balap biar ini gue belum nonton settingan yang pas banget buat udah konsisten ya karena nanti di lomba segalanya bisa berubah guys ya dan gua masih belum puas juga nyetingnya seperti itu masih agak lambat banget pagi ngakalin di banknya ini nipu-nipu banget ya gila jadi semoga aja masih ada keberuntungan buat gue nih yuk ini lagi foto-foto nih besok menurutin apa om gitu seperti ini mobilnya nih Oh enggak Oh ini MS ini ya Oke sekarang gua mulai sembalap semprul nih guys ini udah kenceng deh nih nggak mungkin dia besok mencela nih tuh oh hahaha masih belum settingan kode persettingan deh bahaya guys ya sekarang gua mau coba-coba tanya mereksi guys guys ya reksidas ini adalah salah satu ya mentamnya juga sangkatan sama gua lah tapi sekarang dia udah agak lebih jagoan dari gua sih jagoan lu sekarang nih sekarang nih teks dokter sering ikut kompan nih kira-kira peralatan apa aja sih dibawa kalau buat lomba reks charger 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 cepat ya terus mobilnya iya mobilnya tahu disarger disarger di penting banget ya penting disarger setelah lu tuh bisa tahu tegangan baterai mobil lu mau ngebut segi mana di track cari yang pasnya dulu cari disarger jadi ini tegangan berapa lumayan di berapa lo butuh ini banget disarger yang udah ada ini voltmeter nya oh gitu dong ya oke terima kasih buat residas ayo 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 lagi guys oke lanjut yuk dua enggak oke 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 guys jadi gua tadi oke 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 guys jadi gua tadi udah agak dapet settingannya juga ya tadi karena tadi pakai gear merah ya 4,2 banding 1 lalu remnya gua rem biru ya udah lumayan lah 3 lap tapi di lomba bisa berubah guys ya karena ada dia nih dia adalah salah satu guru gua juga dan juga tukang acak-acak timer kalau udah di lomba nih guys ya jadi gua nggak tahu mobil gua bisa ngebut apa enggak masuk time limit masuk masuk time limit apa enggak semua pokoknya tergantung dia nih besok oke gua mau coba lagi guys yuk oke gua sekarang mau tes lagi guys utraman yuk wow jadwal otraman wow oke jangan jauh wuih wuih sayang sekali oke jadi inilah settingan mobil super to go guys si otraman ya jadi gue pake gear merah 4,2 banding 1 tadi dan mesinnya splendas waktunya gue buka gear oke tolong bukakan Bang Sule gearnya gue memegang kamera jadi kita buka aja lah buat sharing ke penonton Max Ghost Caster sekali gue bagi settingan nih jadi inilah settingan gear gue guys bisa kita lihat jadi seperti ini ya settingan gear gue gear merah gue emang padat-padatin guys gearnya jadi biar emang enak banget mobil larinya jalan dan ini satu lagi spesial ini gearnya adalah gear floating ya oke dan gear floating ini pembuatnya adalah Om Sembalap Semprul ini rahasia BTO dia guys yang gue curi ya sebenernya kayak gini-gini lu jarang dapetin di youtube ya jadi gue bongkar-bongkar aja dan dia adalah salah satu pembuat gear floating ya jadi kalau kalian mau beli gear floating silahkan langsung ke Sembalap Semprul bisa buat single shaft dan juga double shaft dijamin manjus bos larinya jadi emang kalau misalnya keunggulannya itu apa Cik Om Semprul apa itu kalau buat gear floating ini gear floating ini gear-gear biasa keunggulannya gear floating oke sebetulnya butuh gak butuh ya tapi kalau dibagi orang yang pengen speednya masih pengen cepat masih pengen nambah gitu jadi untuk apakah floating jadi akan ada pertambahan sekitar 20% dari speed mobil itu jadi balik lagi ke mesin bukan cuma dari gear kalau mesinnya prima gear-nya mungkin pakai floating ya mungkin akan lebih kesan untuk di getaran ini kayaknya di di super tuh emang kayaknya gue lebih halus juga sih gue ngerasain juga pakai gear floating karena ini jatuhnya masuknya ke gear padat dia tidak ada jeda kalau gear asli kan kita pasang di misalnya di single shaft nih gear itu akan tetap maju maju-maju mundur kalau polosan ya polosan nah ini gear polosan jadi gear polosan kayak gini masih bisa begini masih maju-maju-maju mundur ya tapi kalau floating jadi tidak bisa karena sudah masuk padat sudah masuk padat ya jadi gitu bahannya ini pakai bearing AO830 original dan ini khusus buat kalian semua yang pecinta kecepatan lah pokoknya ya dan gue udah merasakan banget ini bagaimana doi ya boleh di syuting ke sini maka pinggirnya mas biar kelihatan keren gitu mas oh biar kelihatan keren ya oh muter bos oke lagi-lagi-lagi muterin oh loncer bos mantap ya itu rahasianya oke jadi gue mens ghostcaster pamit untuk dirudu dan teman-teman gue nanti kita share-share share-share lagi ya teman-teman gue nanti kita share-share lagi jam ya kalau ada hal-hal baru belum kan kita share-share lagi ya Terima kasih telah menonton!